Politik uang menjadi jenis pelanggaran yang paling risikan terjadi di pilkada dalam tiga kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi rendah, Gunung Kidul memiliki potensi tertinggi terjadinya politik uang. Dari 935 TPS rawan pelanggaran pemilu di DIY, lebih dari sepertiga yang berpotensi menjadi target politik uang. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, terdapat 362 TPS rawan politik uang di tiga kabupaten peserta pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dari jumlah tersebut, Gunung Kidul merupakan kabupaten yang paling rawan terjadinya politik uang. Dalam banyak hal adalah soal kekuatan masyarakat sendiri. Masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi, yang terdidik, saya rasa lebih sulit untuk ditembus oleh praktik-praktik politik. Masyarakat yang kritis, yang sudah terdidik, dan secara ekonomi kuat, saya rasa mereka akan lebih sulit ditembus. 216 TPS di Gunung Kidul rawan menjadi target politik uang. Selain itu, Bantul juga menyumbang jumlah yang cukup besar untuk TPS rawan politik uang dengan 120 TPS di Susul Sleman dengan 26 TPS. Adi Sampurno, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.